Halo Gepretani, petani Indonesia pasti jaya Oke bos-bos Gepretani di seluruh Indonesia Balik lagi seperti biasa di channel Youtube Sonaki Indonesia Yang mana kita akan selalu hadir setiap hari Untuk memberikan informasi-informasi terbaru Pada kondisi untuk harga pada cabai maupun tomat di setiap harinya Untuk informasi yang selalu kita bawakan Dari mulai kondisi untuk harga cabai maupun tomat dari para petani Atau harga jual panenan cabai dari petani Masuk ke tengkulak atau ke pedagang Selain itu juga pada kondisi untuk harga cabai yang masuk ke lapak-lapak pasar Atau harga tomat yang masuk ke lapak pasar Maupun pada kondisi untuk harga eceran cabai dan tomat di setiap harinya Jadi kita akan selalu hadir setiap hari untuk memberikan informasi-informasi terbaru Biar nanti untuk para bos-bos Gepretani tidak ketinggalan Serta langsung tahu untuk para petani cabai maupun para petani tomat Biar langsung bisa memantau untuk kondisi harganya Bisa langsung di subscribe dulu channel youtube Sonaki Indonesia Karena kita akan selalu menyajikan untuk informasi terbaru pada kondisi untuk harga cabai maupun tomat di setiap harinya Terus mengenai informasi maupun pada kondisi untuk harga pada cabai ataupun tomat hari ini Untuk kondisi harga cabai maupun tomat dari para petani pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Dari mulai informasi maupun pada kondisi untuk harga tomat dari para petani Saat ini harga tomat masih cukup lumayan rendah Karena untuk harga tomat dari para petani harganya hanya di kisaran 1000 atau mungkin 1500 rupiah per kilogramnya Pada kondisi harga tomat sayur dari para petani Terus untuk informasi pada harga cabai Mulai dari harga cabai hijau keriting Kondisi hari ini untuk harga pada cabai hijau keriting Harganya mulai dari 5000 rupiah per kilogram Hingga 8 atau 9 ribu rupiah per kilogramnya dari para petani Dan untuk yang cabai merah keriting harganya yang juga cukup rendah Karena harga dari petani pada cabai merah keriting hanya di kisaran 7 ribu hingga 12 atau 13 ribu rupiah per kilogramnya Untuk kondisi pada harga cabai merah keriting dari para petani Terus pada kondisi harga cabai besar Saat ini harga cabai hijau besar Harga dari petani pada cabai hijau besar Harganya mulai dari 7 ribu rupiah per kilogram Hingga 14 ribu rupiah per kilogramnya dari para petani Dan untuk kondisi yang cabai merah besar Saat ini pada harga dari petani pada cabai merah besar Harganya mulai dari 9 atau 10 ribu rupiah per kilogram Hingga 15 ribu rupiah per kilogramnya Untuk kondisi harga pada cabai merah besar dari para petani Itu untuk kondisi harga cabai besar maupun cabai keriting Yang mana harganya cukup lumayan rendah sekali Untuk di musim kali ini atau musim kemarau kali ini Kemudian pada informasi untuk harga cabai rawit Mulai dari informasi untuk harga pada cabai rawit hijau Saat ini untuk rawit hijau Harga dari petani pada rawit hijau Harganya mulai dari 17 ribu rupiah per kilogram Hingga 22 atau 23 ribu rupiah per kilogramnya dari para petani Terus pada informasi untuk harga cabai rawit cakra Atau bisa dikatakan harga cabai rawit putih lokal Saat ini harga rata-rata di tingkatan petani Harga untuk cabai rawit putih atau cabai rawit cakra Mulai dari 15 ribu rupiah per kilogram Hingga 20 atau 21 ribu rupiah per kilogramnya Untuk kondisi pada harga cabai rawit cakra dari para petani Dan pada kondisi untuk harga cabai rawit merah Yang mana rawit merah untuk jenis maupun varietasnya cukup lumayan banyak Tapi harganya mungkin tidak terpaut begitu tinggi Atau tidak begitu banyak untuk selisihnya Karena harga rata-rata untuk rawit merah saat ini Masih dikisaran 20-an hingga 30 ribu rupiah per kilogramnya Untuk kondisi pada harga cabai rawit merah Atau cabai rawit jenis dari para petani Itu untuk kondisi saat ini Pada harga cabai maupun tomat Semoga bermanfaat Untuk channel youtube Sonaki Indonesia Selain informasi untuk harga cabai ataupun tomat dari para petani Kita juga selalu menginformasikan Untuk kondisi pada harga cabai maupun tomat yang masuk ke lapak pasar Atau harga jual cabai maupun tomat Untuk yang masuk ke lapak pasar atau harga pasokan pada cabai maupun tomat pada hari ini Seperti pada kondisi untuk harga pada cabai merah keriting Hari ini untuk harga cabai merah keriting Harganya masih cukup lumayan stabil Karena kondisi hari ini pada harga cabai merah keriting Masih tinggi sekitar 28 ribu rupiah per kilogramnya Terjadi adanya penurunan pada harga untuk cabai merah besar Untuk cabai merah kondisi hari ini Turun kembali sekitar 2 ribu rupiah per kilogram Harga yang masuk ke lapak pasar untuk cabai merah besar Hanya 26 ribu rupiah per kilogramnya Terjadi terus kenaikan pada kondisi untuk harga pada cabai rawit merah Untuk harga pasokan pada rawit merah hari ini Naik lagi sekitar 3 ribu rupiah per kilogramnya Sehingga untuk harga pasokan atau harga yang berada masuk ke lapak pasar Untuk saat ini pada cabai rawit merah Mampu mencapai harga 63 ribu rupiah per kilogramnya pada kondisi hari ini Kemudian pada harga cabai rawit hijau Yang juga terus mulai merangka naik seperti pada hari ini Karena saat ini untuk harga pada rawit hijau Naik kembali sekitar 5 ribu rupiah per kilogramnya Untuk harga pasokan pada rawit hijau Masih tinggi sekitar 45 ribu rupiah per kilogramnya Untuk kondisi pada harga pasokan untuk rawit hijau Kemudian terjadi adanya penurunan kembali pada harga tomat Kondisi saat ini untuk harga tomat turun lagi sekitar 500 rupiah per kilogramnya Dengan kata lain untuk harga tomat pasokan atau yang masuk ke lapak pasar Pada kondisi hari ini untuk tomat harga pasokannya hanya 4.500 rupiah per kilogramnya Pada informasi untuk harga pasokan tomat hari ini Kemudian mengenai informasi pada harga eceran untuk cabai dan tomat kondisi hari ini Pada harga eceran mulai dari untuk eceran harga tomat Saat ini harga tomat eceran rata-rata masih 14 ribu rupiah per kilogram Harga tertinggi masih mampu mencapai 25 ribu rupiah per kilogram untuk eceran terendahnya Untuk harga tomat di angka 8 ribu rupiah per kilogramnya untuk kondisi harga eceran pada tomat saat ini Kemudian pada harga eceran cabai merah keriting Harga pada cabai merah keriting rata-rata harga ecerannya masih mampu mencapai 50 ribu rupiah per kilogram Karena harga tertinggi untuk rata-rata tertinggi untuk harga cabai merah keriting masih 70 ribu rupiah per kilogramnya Dan untuk harga terendah hanya 40 ribu rupiah per kilogram Ini termasuk cukup lumayan tinggi Pada cabai merah besar pada harga eceran untuk rata-ratanya masih mencapai 61 ribu rupiah per kilogram Harga rata-rata tertinggi atau harga tertinggi untuk harga ecerannya 80 ribu rupiah per kilogram Harga terendah untuk ecerannya masih 45 ribu rupiah per kilogramnya pada kondisi hari ini Untuk harga eceran cabai rawitijau Untuk saat ini pada rawitijau harga rata-rata yang masuk ke eceran 58 ribu rupiah per kilogram Harga tertinggi di pasaran untuk rawitijau 80 ribu rupiah per kilogram Dan untuk yang harga terendah pada cabai rawitijau masih 30 ribu rupiah per kilogramnya pada kondisi hari ini Dan pada informasi untuk harga eceran untuk rawit merah Rawit merah harga rata-rata ecerannya mampu mencapai 50 ribu rupiah per kilogramnya Kemudian harga tertinggi untuk harga eceran 70 ribu rupiah per kilogram Serta untuk harga eceran terendah masih mencapai 35 ribu rupiah per kilogramnya pada hari ini Terima kasih telah menonton!